Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang ada pada soal dan juga kita bisa menggunakan konsep yaitu x min y kuadrat sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Perhatikan soal, bentuk dari x kuadrat min 2xy tambah y kuadrat itu merupakan bentuk dari x min y kuadrat. Perhatikan juga disini 5 dan 5 sama, maka min 5nya kita keluarkan, hasilnya disini adalah x min y, karena min 5 kali x min 5x, min 5 kali min y hasilnya adalah plus 5y ditambah dengan 6. Berdasarkan rumus pada soal, dimana disini p tambah ki itu merupakan koefisien dari variabel pangkat 1, yaitu disini nilainya min 5. Dan p kali ki yang merupakan konstanta yaitu 6, tujuan kita mencari nilai p dan ki yang menghasilkan perkaliannya 6 dan penjumlahannya min 5. Angka yang sesuai itu adalah min 2 ditambah dengan min 3 sama dengan min 5 dan min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Dengan demikian, faktor dari x min y kuadrat min 5x min y plus 6 sama dengan berdasarkan konsep disini x plus p, dimana x nya disini sebagai x min y. Berarti ini x min y tambah p, p nya y itu min 2, dikali dengan x min y ditambah dengan ki, dimana nilainya adalah min 3. Kita sederhanakan hasilnya adalah x min y min 2 dikali dengan x min y min 3. Dengan demikian, ini merupakan faktor dari pertanyaan pada soal ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.